Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Akhirnya kita mendapatkan sebuah rumor terbaru dari DC Universe Yang dimana ternyata Warner Bros. Studio akan memasukkan Batman Robert Pattinson Kedalam satu universe DCU James Gunn Dan dia akan bertemu dengan Superman versi David Koren Sweat nanti Well, ini beneran atau cuma hoax tuang nih? So Mario Booster, let's break down this video Baru-baru ini kita mendapatkan sebuah kabar yang begitu panas Dan juga memicu kontroversi di antara para fans Bahwa Warner Bros. ingin Batman Robert Pattinson Dan semesta Matrix jadi satu universe dengan DCU James Gunn Yang dimana DCU James Gunn ini sudah memiliki sebuah universe yang berjudul DC Chapter 1 Gods and Monsters Yang dimana hal ini sudah ia resmikan di bulan Februari tahun 2023 lalu Ini tentu memicu amarah semua para fans Karena para fans tidak setuju mengenai statement yang diberikan oleh Warner Bros. untuk berita yang satu ini Karena konsep Batman dari versi James Gunn dan juga Matrix itu sudah 100% sangat berbeda Meskipun mereka berdua di bawah naungannya DC Studios Kalau Matrix dari awal dia sudah membuat sebuah konsep Batman Epic Crime Saga Universe miliknya Dengan tema yang begitu realistis, gothic, political dan juga dark Makanya di universe ini tidak ada superior lain yang punya kekuatan super seperti Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Hawkman, Hawgirl atau JL pun mereka tidak di konsep sama sekali di universe ini Literally dia fokus kepada penggambaran Batman sebagai vigilante di kota Gotham Dan juga semua masalah internalnya ada di sana Yang terhubungannya dengan kota Gotham itu sendiri Makanya dia sampai membuat semua berbagai macam proyek yang berhubungan dengan Batman dan juga Gotham Seperti The Penguin, GCPD, Arkham Asylum dan yang lain sebagainya yang sudah pernah ia rencanakan untuk universe yang sudah ia buat di proyek ini ya Beda halnya dengan James Gunn Dia sudah kasih konsep visi ini lebih ke arah visual komik dan juga cerita yang jauh lebih berat Yang dimana kita sudah lihat semua kostum-kostumnya ke arah komik akurat semua Dari bentuk modelnya dan juga dari bentuk juba dan juga ornament kostumnya Itu semuanya sangat komik akurat Seperti Superman, Green Lantern, Hawgirl, Hawkman, Mr. Terrific Dan juga berbagai macam kostum-kostum yang sudah pernah bocor di proyek visi James Gunn ini ya Nah apalagi soal Batman yang akan ia kembangkan sendiri Yang dimana Batman versi James Gunn ini dia sudah punya anak yaitu Damien Wayne alias Robin keempat dari generasinya Yang dimana berarti Bruce Wayne alias Batman ini sudah berumur 30 tahun lebih Ditambah kalau sudah ada Damien Wayne berarti dia sudah punya Bat Family-nya sendiri Seperti Batgirl versi Barbara Gordon, Night Queen-nya Dee Grayson, Red Hood-nya Jason Todd, Batwoman, dan yang lain sebagainya Dan hal ini sudah resmi oleh James Gunn itu sendiri Sedangkan Batman di Matrix ini baru tahun kedua ketika Batman sebagai Vigilanti di Kota Gartem Intinya dia masih baru mulai lah ya Makanya dia masih awal banget sebagai seorang superhero dan juga sebagai seorang Vigilanti di Kota Gartem Belum perlu seperti yang ada di DC James Gunn yang sudah pernah ia konsep di proyek tersebut Well, sekali lagi ya Ini sudah salah banget kalau Batman Repetition akan masuk kepada proyeknya DCU James Gunn mendatang Karena dari konsepnya, temanya, bahkan universe-nya itu literally sudah sangat jauh berbeda Apalagi yang buat adalah Matt Reeves dan juga James Gunn Yang dimana kedua orang ini punya visi-misi yang berbeda juga dalam proyek yang mereka kembangkan dalam DC Studios ini ya Oke, kita mulai dari Matt Reeves Yang dimana dari awal dari DC Universe ini Dia sangat paham soal lore-nya Batman Universe Bahkan dia sudah pernah membuatkan berbagai macam proyek animasi yang pertimbangkan Batman dari tahun 90-an Dan yang terbaru itu adalah proyek Batman Cape Crusader di platform HBO GO dan juga Amazon Prime yang seperti itu ya Jadi Matt Reeves ini bisa dibilang sebagai sutradara yang sangat paham soal lore-nya Batman ini Makanya dia bikin Batman Epic Crime Saga Universe yang diberikan secara live action dan juga lebih dalam soal lore-nya Batman ini Sedangkan James Gunn dia literally ingin menaikkan konsep komik ini ke versi film live action dan animasi yang akan ia kembangkan Bahkan baru-baru ini kita menemukan sebuah kabar terbaru Kalau James Gunn akan membuatkan animasi Dynamic Duo alias Robin untuk Jason Todd dan juga Dick Grayson Nah, hal ini akan kita bahas di video terpisah saja Tapi yang jelas kita sudah tahu ya kalau James Gunn ini sangat betul-betul mengkonsepkan visual komik kepada film live action yang akan ia kembangkan sekarang Seperti itu Jadi literally dia akan pakai main CGI, main animasi, main super power dan juga plot yang sangat komik banget Seperti itu ya Jadi ini sudah sangat berbeda dengan versinya Matt Reeves ini Apalagi Batman-nya Yang dimana kalau kalian baca di komiknya Batman itu ada banyak banget super villain yang memiliki kekuatan super power yang sangat etik Seperti Potion Ivy, Scarecrow, habis itu ada Bane Dan juga berbagai macam film-film Batman yang punya super power Jadi intinya James Gunn akan pakai konsep komik ini untuk mengembangkan This Universe Chapter 1 Gods and Monsters miliknya Dan ini sangat berbeda banget dari versinya Matt Reeves ini ya seperti itu oke Well makanya gue sebagai fans tidak setuju mengenai hal ini jika Batman versi Robert Pattinson ini akan masuk kepada DC Universenya James Gunn Hanya karena mereka belum menemukan pemeran Batman yang cocok untuk proyek yang satu ini Ya baru kemarin ya kita menambahkan sebuah kabar kalau Kyle Chandler sudah dipilih sebagai Green Lantern Hal Jordan yang baru untuk serial Lanternnya DCU James Gunn ini Makanya kalau soal casting mending dipikirkan dulu sih ya Kedipada mereka buru-buru tapi hasilnya malah hancur dan juga mengecewakan Lah kan zong lagi kan ya seperti itu Apalagi ngomongin soal Batman ingat ya Batman ini adalah karakter besar di DC Universe dan dia adalah wajah utama di DC Comic Oke makanya gue paham sih kalau Webby tuh mau mengejar James Gunn untuk memilih aktor mana yang pas gue paham Tapi sekali lagi kalau emang belum nemu jadi jangan digas aja sih Mending mereka mikir-mikir dulu agar supaya mereka bisa menemukan aktor yang cocok untuk Batman versi visu James Gunn ini seperti itu Apalagi sekarang James Gunn lagi cari aktor yang bisa memerankan karakter John Stewart Alice Green Lantern kedua di serial Lanterns mendatang Nah kemungkinan Batman versi James Gunn ini masih lama untuk dikerjakan Jadi James Gunn gak terlalu musikin mengenai proyek ini ya karena memang untuk tengah waktunya ini masih lama Dia masih fokus kepada proyek Superman dan juga proyek Future Commandos Dengan di Tua Robin animasi Bahkan sampai kepada proyeknya Lanterns ini yang baru dia dapatkan aktor-aktornya Seperti itu ya makanya Jadi well let's see kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya Jangan sampai Webby salah langkah lagi seperti zaman-zamannya DCU dulu ya Well kalau Om Pistol ini lagi pusing Mending dia suruh nonton video gue Karena gue udah pernah membuat semua berbagai macam fancast yang cocok Untuk Batman versi DC Chapter 1 Gods and Monstersnya Oke nonton aja Om Pistol Jadi gue sebagai fans udah kasih tau Dan juga gue yakin sih semua para fans, komunitas, bahkan mungkin ada berbagai macam sutradara lain Mungkin udah kasih masukkan lah ya emangnya James Gunn Siapa aja cash-cash Batman yang cocok untuk masuk kepada proyek DC Chapter 1 Gods and Monsters ini Seperti itu oke Jadi so gue sebagai fans hanya bisa menunggu Dan kita tunggu aja bagaimana hasil akhirnya dan keputusan final Trivia Webby dan juga James Gunn itu sendiri Oke Nah sedangkan untuk Batman versi Robert Pattinson Biarkan dia asik di universinya Matt Reeves Karena dia udah punya konsep yang lebih matang Dan juga dark, gore, brutal, political Dan juga hal-hal yang udah pernah kita lihat di universinya Matt Reeves ini ya Seperti itu Jadi tolong jangan diganggu mengenai Batman versi Robert Dan biarkan dia asik di universinya sendiri Oke deal ya Nah sekarang gue serahkan kepada kalian Gimana tahapan kalian mengenai Robert Pattinson yang akan pindah ke disu James Gunn ini Tulis aja di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya Oke Itu saja mengenai video kali ini Jangan like, komen, dan subscribe Untuk mendukung gue membuat video Menarik dan menghibur kalian semua Karena gue janji sebisa mungkin Gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua Social media kita Di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya Linknya untuk gue whatsappkan di kolom deskripsi di bawah Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas Langsung aja join di grupnya kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk gue whatsappkan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community Nama gue Mario Angelou dan sampai ketemu di video berikutnya Adios semuanya Wuhuuu Wuhuuu Terima kasih.